Oke sudah mendengar suara Ibu semuanya Mas Mbak Sudah oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Mas Mbak semuanya Selamat pagi Sudah sarapan? Sudah mandi? Belum Belum Mandilah sama sarapan Biar sehat Mandilah sarapan biar sehat Ini sebentar Yang baru masuk 21 siswa Nanti absennya dari sini dulu aja ya Langsung ke pembahasan soal saja ya Biar tidak menghabiskan kuota kalian terlalu banyak Sudah bisa terlihat? Belum? Belum Benar-benar Sudah? Sudah bisa terlihat? Sudah Oke Sudah Kita masuk ke contoh soalnya dulu yang kemarin ya Mas Mbak Jadi biar kalian mengerti banget lah Yang kemarin contoh soalnya itu adalah Membuat algoritma Menghitung luas segitiga sama sisi Mungkin yang di sampingnya ada kertas sama bolpen bisa buat ore-orean dulu Ingat untuk rumusnya dari luas segitiga sama sisi Itu kan luas itu setengah kali alas kali tinggi Nah Berarti Awalnya Kita harus mengetahui terlebih dahulu Inputnya itu apa Prosesnya seperti apa Dan juga inputnya seperti apa Nah Yang input itu terdiri dari variable Nah Variablenya di sini Kalau untuk menghitung luas segitiga sama sisi Itu kira-kira ada berapa variablenya Ada yang bisa menjawab Mas Mbak Atau yang harus diketahui dululah input itu maksudnya Tiga Bu Oke Siapa itu tadi yang menjawab Risela Hah? Risela Risela Oke Adalah lagi yang mau menjawab Oh ya pertanyaan dulu ya Tiga variablenya itu apa saja Luas Ini Mbak Risela lagi Tinggi Bu Oke Terus apa lagi Mbak? Tinggi Terus apa Lepas Oke Nah itu ada tiga kan Jadi untuk mengetahui luas segitiga sama sisi Itu yang pertama kali harus diketahui Itu kan alasnya dulu Alasnya ada berapa Itu baru Diketahui Terus tingginya itu ada berapa Juga harus diketahui Baru bisa mencari luas Itu inputnya Terus untuk proses Proses itu berarti masukkan nilai alas segitiga Karena kan tadi kan variablenya ada tiga Yaitu luas, tinggi, dan juga alas Berarti kita kan harus mengetahui dulu Alasnya itu berapa sentimeter Alasnya itu berapa sentimeter dulu Terus setelah alas baru tingginya Tingginya dari segitiga itu berapa Nah nanti setelah ketahuan dari alasnya Diketahui, tingginya juga diketahui Berarti kan bisa mencari luasnya Berarti yang proses itu adalah Masukkan nilai alas segitiga Terus proses yang selanjutnya lagi Masukkan nilai tinggi segitiga Terus yang selanjutnya Menghitung nilai luas segitiga Dihitung dengan rumus L Sama dengan setengah kali alas kali tinggi Nah outputnya berarti adalah yang Apa? Hasil Adputnya adalah Adputnya adalah luasnya dari segitiganya itu Nah terus habis itu dijadikan algoritma Yang pertama itu mesti ada tulisannya luas Yang pertama itu mesti awalnya adalah mulai Itu mesti Terus yang kedua Tadi variable yang sudah kalian temukan Itu dituliskan Berarti menuliskan variable Misalnya A, B, C Berarti kan tadi alas tinggi dan luas Yang ketiga itu sudah masuk ke prosesnya Berarti kita harus mengetahui dulu alasnya segitiga Berarti kan masukkan nilai alas segitiga Yang keempat kita juga harus mengetahui tingginya Berarti masukkan nilai tinggi segitiga Yang kelima baru ke rumusnya Berarti menghitung luas segitiga Dihitung dengan rumus L sama dengan setengah kali alas kali tinggi Nah nomor enam itu adalah outputnya Berarti menampilkan atau mencetak Hasil nilai luas segitiga Yang ketujuh baru selesai Pokoknya nanti algoritma itu yang pertama kali itu ada mulainya Nanti yang terakhir sendiri itu mesti ada kata selesai Soalnya nanti setelah ini nanti kita akan mempelajari Tentang pseudocode Tadi waktu absensi ibu sudah kasih soalkan ke kalian Apa yang dimaksud dengan pseudocode Nah itu nanti kita akan mempelajari itu Nah baru setelah pseudocode baru ke flowchart Mungkin kemarin pas ibu kasih materi Ada yang bentuknya kayak diagram alur Kayak misalnya ada kotakan Terus ada anak panah kemana Terus ada lagi gambar segitiga Eh segitiga Jajaran genjang Terus nanti ada lagi gambar panah Itu kan Nah itu namanya ada flowchart Atau diagram alur Sudah paham sampai disini Untuk contoh soalnya yang kemarin ibu berikan Sebelum kita masuk ke soalnya yang ibu berikan kemarin Empat Halo Mas Mbak Masih ada disitu Masih ibu Oh ya Sudah paham dari contoh soalnya ini Oke Nanti untuk contoh soalnya ini nanti Ada pertanyaannya Nanti kalian tinggal jawab gitu ya Nanti dari jawabannya kalian ada nilainya Tambahan Itu ya Selanjutnya Yang luas persegi Soalnya yang kemarin Buatlah algoritma menghitung luas persegi 4 Oke Luas Persegi 4 Itu Lungusnya apa Mas Mbak Sisi kali sisi Oke Ini Mbak Rizela lagi Iya ibu Yang lagi pada kemana ini Masih disini ibu Masih disini Siapa itu Yang masih disini siapa mas Pak Rezi Pak Rezi Oke Tadi luas persegi itu adalah sisi kali sisi Nah Ada berapa variable Untuk menghitung luas persegi 4 Siapa yang mau menjawab Ada yang mau menjawab Ada Siapa Risela lagi Iya ibu Risela Iya ibu Yang lainnya pada kemana ini Ayo Fahrezi Coba jawab pak Mas Nama ibu Ada berapa variable Dalam menghitung Luas persegi 4 Dua Dua Oke Apa mas Luas persegi Panjang sisi Luas persegi sama Panjang sisi Panjang sisi Oke Kenapa panjang sisinya Cuma satu Padahal yang ditahui kan Ada 4 Sisinya Ya enggak Persegi 4 Itu kan sisinya ada 4 Atau yang bagian atas Bagian bawah Bagian kanan Sama bagian kiri Sisinya sama-sama Oke Jadi Tadi yang jawab siapa Satrio Bayu Ahrio Bayu Satrio Bayu Oh Satrio Bayu Oke Benar Jadi kenapa Sisinya itu Cuma satu Yang dituliskan Karena Ukuran sisinya kan sama Ya itu kan Luas persegi 4 Jadi Yang sisi atas Sisi bawah Sisi kanan Sisi kiri Itu kan ukurannya sama Kalau misalnya yang atas Satu senti Ya berarti yang bawah Juga satu senti Yang kanan juga satu senti Yang kiri juga satu senti Betul Makanya dituliskannya Dideklarasikannya Di variabelnya Itu cuma satu Karena ukurannya Sisinya itu sama Nah berarti Inputnya sudah ketemu Ya enggak Ada Dua Dua Variabel Yaitu Luas Persegi Panjang Persegi Nah Untuk prosesnya Ada yang mau menjawab Kita harus mengetahui apa dulu Terus Habis itu bagaimana Setelah itu Habis itu lanjutnya Apa lagi Ada yang mau menjawab Halo Mas Mbak Ini nanti Kalau pas tatap muka Pada meneng-menengan Kayak gini Biasanya kalau tatap muka itu Pada Itu siapa itu Siapa mas Namamu Tadi Halo Yang tadi jawab siapa ya Pak Rezi Pak Rezi lagi Apa mas Prosesnya Apa yang diketahui dulu Panjang sisi Panjang sisi Berarti Masukkan Nilai Nilai panjang sisi Terima kasih Terima kasih. 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 prosesnya apa-apa saja untuk proses menghitung keliling persegi panjang masukkan nilai persegi oke masukkan nilai persegi menghitung keliling persegi nah menghitung keliling persegi dimasukin enggak rumusnya Hai empat kali pas masuk dimasukkan Mas Naofa lagi ya campur campur siapa masih campur para disama Naofa jenis satu ini jangan-jangan di satu rumah boten bu pita desa eh pita dukuh pita dukuh oke terus outputnya dari menghitung keliling persegi 4 apa hasil keliling persegi Hai siapa itu yang jawab Mas Naofa lagi Hai senangnya angkat tangan keliling persegi Oke selanjutnya luas persegi panjang buatlah algoritma menghitung luas persegi panjang Hai ada yang mau menjawab inputnya apa saja eh rumusnya dulu aja rumusnya apa panjang-panjang itu siapa parezi sama Naofa lagi yang lainnya pada kemana sinyalnya bu tidur makan malingnya bu berarti cuman masuk doang terus habis itu tinggal pergi gitu Hai bersirta ya ampun dah terus habis itu inputnya apa dari menghitung luas persegi panjang luas persegi panjang 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 persegi panjang lebar lebar persegi panjang Oke siapa yang jawab itu Mas Naofa ya Pareji suaranya kok hampir mirip toh hai 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 terus untuk prosesnya apa saja yang dibutuhkan masukkan nilai panjang persegi panjang oke Mas Naofa masukkan selanjutnya apalagi Mas Naofa masukkan nilai luas persegi panjang terus habis itu menghitung nilai luas persegi panjang dihitung dengan rumus L sama dengan P kali L oke benar terus outputnya kira-kira apa Hai hasil luas persegi panjang Hai hasil luas persegi panjang Nova lagi yoi oke Hai selanjutnya Hai berarti algoritmanya sama ini berarti yang online cuman tiga siswa saja riset Mbak Risela Mas Fahrezi sama Mas Naofa yang lainnya sarapan Hai eh jadi bener ya Oh iya untuk nanti UTS itu kalau disesuai dengan kalender akademik itu nanti perkiraannya itu awal bulan agustus iya awal bulan agustus awal bulan September minggu pertama atau minggu kedua itu kalian sudah mulai UTS itu di sekolah apa di rumah Bu kemungkinan masih di rumah Mas jadi nanti kalian mengerjakan soal online gitu UTS online soalnya pilihan ganda nanti kemungkinan 30 soal pilihan ganda tuh enggak ada Urian Bu kemungkinan nggak ada kalau yang kemarin-kemarin itu enggak ada sih Urian jadi kebanyakan pilihan ganda tuh nah terus nanti gimana vaksin Oh ya vaksin kemarin itu minggu kemarin kayaknya minggu kemarin itu kalian sudah didaftarkan untuk itu vaksin pendaftaran vaksin itu jadikan kemarin setelah MPLS itu adminnya itu diminta untuk mengisi kayak data diri kalian jadi kayak nama alamat terus jenis kelamin terus tanggal lahir terus kalian umurnya berapa berapa tahun berapa bulannya itu nanti ada kayak gitu udah dikirim juga nanti tinggal kalian nunggu saja informasinya terkait pemberian vaksin itu tapi kalian sudah didaftarkan sih yang kelas 10 itu tapi yang kalau kelas yang lainnya kelas 11-12 ibu kurang tahu ya karena ibu cuma dimintanya kemarin yang kelas 10 karena ibu kan kemarin admin MPLS kelas 10 BDP 2 nah itu suruh buat data itu Hai tuh nanti kalian nunggu infonya saja lah terkait vaksin tuh Hai terus berarti untuk keliling persegi panjang haruskah ibu menjelaskan juga Hai tidak sebenarnya sama juga kan ya sebenarnya kan sama saja ya jadi kan disesuaikan dengan luasnya dari persegi panjang berarti kalau inputnya dari keliling persegi panjang itu ya Mas Fahrezi kamu itu angkat tangan aja mulu dari tadi berarti keliling persegi panjang itu berarti variabelnya ada tiga ya enggak berarti keliling terus panjangnya terus lebarnya terus prosesnya berarti kan kita harus mengetahui dulu panjangnya dari persegi panjang itu berapa dihitung terus habis itu yang selanjutnya lebarnya harus dimasukkan baru yang selanjutnya itu adalah menghitung keliling persegi panjang dengan rumus dua kali panjang tambah lebar outputnya berarti adalah keliling persegi panjangnya itu sudah sampai disini ada yang mau ditanyakan terkait soal tugas yang ibu berikan halo 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 tidak Oke Mas Fahrezi Hai boton 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 Oke Mas Satrio Bayu Oke Oke terus Mas Naofa nggak nggak yang lainnya ada yang ditanyakan tidak langsung utuhnya tidak gitu terus bagi kema ini kan tadi kalian mengirimkan soal tugasnya kalian itu kan kebak baru tadi pagi ada beberapa yang baru mengumpulkan jadi belum bisa ibu rekap gitu kan jadi bagi siswa yang belum mengumpulkan soal tugasnya yang ini nanti ibu kasih soal tugas yang berbeda yang belum bu yang belum lah ya yang belum yang belum mengerjakan atau mengumpulkan soal tugasnya yang ibu berikan ini nanti soal tugasnya itu nanti ibu berikan setelah ini nanti di WA soalnya beda karena nanti mesti khusus yang belum khusus yang belum khusus yang belum mengerjakan dan mengumpulkan soal tugasnya ini saya tadi pas ibu di jalan juga ada beberapa yang itu apa baru mengumpulkan jadi belum bisa ibu rekap semuanya itu oke ada lagi yang mau ditanyakan kulkuk kulam menumput tapi jarang yang dibaca sempurnya kemarin banyaknya tenggelam Mas nanti tak itukan lagi tak cekin lagi ada lagi yang mau ditanyakan sebelum pelajaran pemrograman dasar di akhiri tidak bu tidak ada oke cukup sekian pelajarannya pemrograman dasar untuk hari ini membahas soal tugas semoga bermanfaat ilmunya tetap selalu jaga kesehatan kalian ya Mas Mbak siap ibu sampai jumpa minggu depan kalian bisa diakhiri info babar info kabar apa info-info nan oke sampai jumpa minggu depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini udah baru masuk kita selesai ko